bismillahirrahmanirrahim pengurus Bungkus Kurpilas Bapak Ibu Kepala Sekolah teman-teman di kelas 4 yang saya bantakan, mari kita padatkan Bungkus Kurpilas pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SD Rp. 24 dalam rangka kegiatan on kedua pendampingan Kulimurum 2013 Bungkus Tukar Wuyuk, Kabupaten Cian Yon Salam dan Salam mari kita senang bersih padatkan Bungkus Kurpilas Bungkus Kurpilas Bapak Ibu yang berbahagia acara yang akan kita ikuti pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, ucapan selamat datang, pengarahan simulasi KPM analisis diskusi tentang KPM kemudian yang ke-6 perencanaan bidang lanjut yang ke-7 doma tutup saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang supaya efektif mari kita awali saja acara pengambingan on kedua pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim kata lain kedua ucapan selamat datang dari kepala sekolah SDB ICP4 wadah bapak berkata bersama-sama berkata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salâulation Bismillahirrahmanirrahim some Assalamualaikum Yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul laksanakan pendapatan KUIPURU ONI Kedua di SDE CIPURU 4. Kepada Bapak Kampun, Bidik Kaurwani, kemudian para penawas dan juga para kepala sekolah dari Kecamatan Kaurwani, Bapak Kampun, Bapak Kekamatan Kaurwani, saya ucapkan selamat datang di SDE CIPURU 4. Yang pertama-tama tidak lupa pula kita sampaikan salam kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW. Ibu dan Bapak, mohon maaf. atas apa namanya ya kedatangan para Ibu Bapak di SDC 4 ini kalau segala sesuatunya serba dikatakan sering adanya dikarenakan memang pemberitahuannya tadi malam bahwa memperitahukan di SDC 4 katanya diadikan dari SDC 3 ke SDC 4 ya apa boleh buat bagi saya kalau menyatakan masa jangan jadi dengan apa yang kami adakan dengan serba mendadak tadi ya itulah kalau misalkan ada kekurangan apalagi misalkan penerimaannya mohon maaf ya sebesar-besarnya yang kedua juga beginilah keadaan di SDC 4 ini yang memang di Cipri 4 ini agaknya kalau melihat pemandangan kurang begitu luas melihat kesana kembali karena di samping kanan samping kiri sudah boleh dikatakan gering di depan ya jadi tidak rusak pandangannya lalu sudah sempit ya mohon maaf begitu ya selanjutnya juga kepada Bapak Tepu saya menurutkan semoga acara kita berlangsung dari awal sampai akhir apa yang kita harapkan pada kegiatan ini mendapat ridha Allah dan juga apa yang tujuan kita yaitu memperoleh ilmu yang bermanfaat karena memang ini merupakan satu bekal untuk kita sebagai guru melaksanakan tugas yang mana dengan adanya perubahan kurikurum ini nampaknya kita sangat disibukan dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kurikurum kegiatan ini tapi kita harus apa namanya mengikuti saja dengan apa yang memang sudah menjadi kegiatan pemerintah dan berikut juga tanggung jawab kita sebagai guru mudah-mudahan saja apa pengorbanan ibu dan bapak hari ini menjadi catatan nanti dan menjadi juga kegiatan kegiatan hidup kita yang ada nanti kemudian terakhir saya juga dari khususnya dari Tuhan rumah bapak ibu kalau nanti ada ibu keperluan apa saja karena kami seperti apa namanya akan praktek khususnya dari Soekalyu kalau ada keperluan apa saja misalkan untuk pembelajaran tinggal menghubungi kami insya Allah kami akan membantu dan melayani keperluan keperluan pembelajar demikian juga yang lain para pengawar Pak Habus dan Bapak Soekalyu apa namanya Tuhan 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 terima kasih terima kasih pengarahan yang pertama dikomorikan kepada yang berhormat Ketua Bugus Kultilas Kejamanan Soekalyu kepada Bapak Dr. Mas Abdul Rahman Amir yang berhormat yang berhormat Ura Jalan yang berhormat Pribumi yang berhormat Bapak Kapus Tinggi Kejamanan Hauru Wagi Bapak Pengawas Hauru Wagi kali seperti ini teman-teman Pak Bu dan Ibu Bulu berserta penataran atau ketianan KAP13 hari ini kita fokus kepada tema tiga yaitu peduli terhadap makhluk hidup suruh tema satu hewan dan tubuhan hewan dan tubuhan pilih makhluk untuk pembelajaran satu dengan fokus pembelajaran bahasa Indonesia IBA IPS dengan alokasi waktu enam kali tiga puluh teman artinya ini sudah berjalan tema satu tema dua dengan sendirinya master plan satu dan dua sudah kita laksanakan termasuk di dalamnya area penilai nah tadi sebelum masuk ke ruangan ini ada pertanyaan bagaimana tentang evaluasi pembelajaran ada teman yang sudah mendahului ini bukan dari tubuhan bagi saya tidak ada masalah dulu saya berbicara bahwa kegiatan kita ini ada sifatnya tanah lainnya belum ada teman membuat penilaian tentang diaranan pembelajaran misalnya untuk tema satu pembelajaran satu dan pembelajaran dua jadi ketika teman-teman bingung disitu ketemu disitu buat pertanyaan dan kita jawab pertama ada pembimbing kita tanah disini bahwa ketika yang lebih berikutnya itu dianggapkan jadi tidak masalah kita bingung di berbagai masalah juga yang jelas yang jadi masalah ketika tidak dalam kebingungan ini berarti kita tidak menemukan hanya satu sendiri itu maksud saya sekarang itu hari selesai artinya pembelajaran ke kedua jadi ingat satu ini berbunuh kelasa tiga sebagain pembelajaran ke enam jadi kita sudah melaksanakan hal itu secara desain secara sebab kita sudah laksanakan mesti sudah laksanakan tema dua itu sudah dilaksanakan jadi hal kekurangan kekurangan kita laksan di polong ini sedangkan nanti akan dititah lagi di pagat im ke dua im saja seperti apa-apanya memakai secara global dan lebih terakhirnya nanti kita dilaksanakan tidak fitas dan tidak terbukti pada sesi terima kasih setahul itu merupakan terima kasih kepada Bapak Ketua Kepus sambutan yang kedua dimohonkan kepada Bapak Kepus BDTK SD Kecamatan Nahor kami bersihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bapak Pak Bapak Bapak 2013 dalam kelihatan pon kedua yang kami hormatnya kami panggakan pertama-mama yang kita kandil dan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita dapat bertumpur seperti usb. silaturahir dalam rangka kelihatan implementasi berikut 2013 yang kedua mudah-mudahan kita selamatkan dalam dunia Allah subhanahu wa ta'ala salam biar selamanya silahkan perizinan kita di Muhammad SAW tadi ini kami hormati Muhammad izin dulu pembicaraan sudah ketiga petiri seperti itu tadi ini wilihnya kan dan kalau sudah menarik disini tercari Bapak-Ibu mari kita berniat dalam kegiatan ini selain dari tolaku ilmi juga bersilaturahir jakin itu memancing-mancing turunan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin kemudian kemudian arah-arah salutan yang lainnya kalau dulu pembukaan di Soekaluyu pagi terkubur sepuh Bapak-Ibu Soekaluyu dan terhormat dengan kebawaan kurang dan hadisnya berikutnya nah sepuh Sipu Ibu ini dia baik membicarakan atau menceritakan didahui dengan cerita lama dan Sipu Ibu ini pagi terkangkandongen pagi terkangkandongen pagi terkangkirang lalu ada dua cerita lama yang pertama ceritanya ada murid kelas 3 tapi kan si Mokini beri nama adalah si Mokini kalau Mokini terlalu populer kan? Mokini kalau si Mokini dalam pembelajaran diberi tugas menggabar kita tidak mau bicarakan kayaknya guru lah tidak boleh singkatnya pembelajaran dua pembelajaran belum masuk, gumpulkan tidak akan mengetahui nama gurunya Nihaya Nusami digumpulkan, langsung dinilai ketika si Mokini mengumpulkan, itu sebuah gambar museum buah-buahan di tengah lantai bubuknya bukan berjumpa usi bukan berjumpa ketelah gambar si Mokini yang dikasih kes dibuang awal sama singkat cerita-cuma cerita 15 tahun kemudian sekolah itu baru wisata bernama wisata ke sebuah museum buah-buahan yang ada di lantai yang ada di lantai 15 tahun di lantai berjumpa menarik pas wali-bansi 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 wali atas Mr. Bray si Mokini cerita singkat datang ke sana langsung ke objek naik bagas pas lihat-lihat pengen ketemu dengan direktur di musim pas ketemu kembangan berdasar langsung sentangannya kan direktur ke ibu berjumpa panung masuk kemudian persentangan kembali kembali itu budi mentera masih kena jelas pas tarif di lantai karya si budi masih ada utuh di belakang kursinya di fipuran karik kembali kursi udin dan itu cerita cerita yang kedua dari kelas 1 pengusian udin dan pengganti kursi ingin kita selaku selaku di kelas ini duduk duduk pas duduk pas dua tes lagu di tes lagu semangat raja berbentur gendur gendur baju cross gunung cerita singgah ujian rakek sekali rakek ini ini kakek calangan manges ya zaman emang gunung gendur supaya menghilangkan logi manusiawi di kelas ini guru gunung bacu tiri berat guru tri at vek kelas gendur bisa tak berat gendur 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 kawan bandung langsung sini ini halo halo bandung bandung halo halo bandung anggaran guru gendur baju bapak dan ibu dan ibu cerita itu ini mungkin konsep betulnya semasalah bisa buka juga jadi ketika konsep berkulung 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 memang kita harus benar-benar siap-siap kepada anak jadi betul-betul mencari melihat potensi apa yang ada di dalam ini gak mungkin gak mungkin mencari yang sulit itu berkulung ketika nilai 9 10 berkulung yang berkulung tak yang berhasil tidak bukan itu juga menjadi kami tetapi yang sebenarnya yang bisa menubahkan potensi itu mari kita mencari kelebihan dalam pembelajaran mari kita mencari kelebihan dengan kekulung 13 selamat dan itu mungkin masih boleh hanya memotivasi untuk berimplementasinya seluruh ketua tadi tergalau-galau acara kita tidak berpikir insya Allah dengan kegalauan kita terpastifasi dengan kebingungan kita dapat mencari dapat mencari banyak potensi dan sebagainya jadi kita apalagi paling terlupa bisa mungkin jadi lebih maju dan lebih agar jelas siswa juga harus salah dengan kita pengembangan pahlawan perjuang kekulungan 2013 dapat memotivasi dengan hati potensi itu bagian bagian sekian mohon maaf dan mohon maaf terutama pada wargi keluarga dari sekalian luka keluarga ke satu bagian bagian ketiga mohon maaf terutama kekurangan di persediaan dan itu peributi atau di sanggir itu terima maaf masyarakat kekurangannya selamat bekerja selamat berimplementasi dan benar-benar kita selalu adalah ketujuh awal sifat wa'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara yang 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 sekaligus memasuki agenda terima kekurang pengawas pengawas pendamping tentang analisis RPP kemudian nanti akan dilanjutkan dengan simulasi KPM dan analisis atau institusi pasca KPM untuk ketiga acara ini kami persilahkan kepada Bapak pengawas atau pendamping Kurtilas memandu kegiatan ini kami persilahkan terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 bagaimana selamat menikmati 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 gambar gambarnya gambar ramah bisa diperjelas gambarnya gambar apa melalui pengamatan gambar yang ada di buku siswa gambar apa kalau diperjelas misalnya melalui pengamatan gambar tentang pengamatan penampakan alam dan kalau gambar saja bisa ada gambar apa diperjelas disini bertujuknya tujuan pembelajar diruksan besar KD dengan menggunakan kata kerja bersenai yang dapat di amati dan diukur yang menyakupsikan betadet yang telah berangkatnya harus jelas penampakan alam bisa saja gambar itu ya tidak dihubungkan bisa ditayangkan disini kan bisa kita download buku siswanya kita terayangkan bisa sebut aku digambar sendiri oleh buruknya iya jadi tidak cuma gambar tentang gambar apa ya harus jelas tentang dimana gambarnya gak perlu diperjelas ya nah siswa mampu membuat daftar pertanyaan jadi ibu bapak menayangkan gambar atau suruh melihat gambar di buku anak ini setelah itu siswa membuat daftar pertanyaannya dengan tepat pertanyaannya harus tepat seperti apa pertanyaan yang tepat contoh kasih contoh pertanyaan yang tepat seperti apa menggunakan kata tanya apa dimana siapa ya dan dan terakhir ada tanya dan enggak maksudnya terakhir pakai tanya-tanya jadi kumplit pertama diawali dengan kata tanya diakhiri dengan tanda tanya bisa dikasih contoh bagaimana Atau mengapa Gimana Dengan pertanyaan yang lain Bagaimana cara menanam tadi Nah itu salah satunya Kita lihat nomor 2 Dan sempatnya nomor 1 Melalui pengangkatan gambar Tentang penampakan alam Mampu membuat pertanyaan tertulis Menggunakan pesakit terbangu Dan kalimat efektif Untuk persiapan masyarakat kedatang Silahkan balikkan dulu Dengan pertanyaan Dengan penjualan nomor 1 Apa bedanya Sombor 1 dengan kedua Bagaimana kalau nomor 1 Bagaimana kalau nomor 1 Nomor 1 itu bisa coba ya Bagaimana kalau nomor 1 Nomor 1 itu masih saja Nomor 1 Lebih efektif Jadi begini Pak Ya Pak Untuk nomor 1 itu Kita coba membuat kalimat Jadi tidak ditutup Untuk membuat kalimat secara hapus Jadi akan menutupkan pertanyaannya Dengan bahasanya sendiri dulu Setelah itu kita kasih tahu Bahwa pertanyaan ini Mas Rianco harus memperbaiki Sehingga menjadi bahasa yang membuat Yang pertama kita Hargai dulu lah Kalimat yang dibuat oleh anak Bisa tidak membuat pertanyaannya Nah setelah itu Nanti kita perbaiki Di sana salah satu Sebaiknya pertanyaannya itu Bahasanya yang Baku Dan Mudah Lebih mudah Menjubil pahami Makanya Setelah itu diberikan Anak Untuk membuat kalimat Secara tertulis Dengan bahasa yang sudah Yang mereka ucapkan tadi Tapi telah diperbaiki Dengan bahasa yang lebih Yang Baku Kira-kira Seperti itu Mungkin Ada tanggal lain Pak Bagaimana Kalau Sasarannya Itu Itu dimasukkan Pada terjata Bersambung saja Untuk pintu masatu Jadi Jadi Olof 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 Salu hanya Untuk melihat Pemampuan Anak Dalam Membuat Kalimat 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 Yang Menutupi Pernah Kedisi Akomodil Pada Tergantung Persetal Persetik Tergantung Tergantung kita lihat jadi tujuan itu mengajari kade oke, lihat dulu kade-nya, akhirnya senjata, senjata di lukun saya juga belum pahami perubahan ini ya, kemarin lama yang menyelesaikan memang disini juga, memang senjata sekarang harus diatas tapi, pada pelaksanaan penyusunannya harus melihat dulu kade-nya kita lihat kade-nya, apa? menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan nah, ini, yang kedua, melakukan yang satu dulu, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan data pertanyaan kalau tadi gambarnya adalah tentang sawah, apa ya? oh, ya, sawah sawah, ya, nah, parah lah sawah berangin adalah sumber yang ditanya, itu adalah seorang petani mungkin gitu ya nah, kira-kira pertanyaan apa yang anak harus diajukan untuk menggali informasi tentang sawah kepada si petani tersebut, itu pertanyaan ya, maka tujuan nomor satu adalah mes kira-kira pertanyaan nah, maka tujuan penelan conteng yang benar ya nah melihat dari eh gambar tadi dan penampakan alamnya misalnya kita fokus tentang sawah nah, sebetulnya petani ini barangkali tidak harus diperjelas di satu atau dua ya ini barangkali lebih efektif dan lebih efesien di tujuan satu saja sudah cukup barangkali ya dan disitu hanya mungkin yang dibutuhkan penjelasan tentang pertanyaan tertulis atau lisan di nomor satu itu ya mulai pengamatan jawaban tentang penampakan alam siswa maku membuat daftar pertanyaan tertulis atau lisan mungkin tertulis kan ya tertulis jadi kalau setuju kalau setuju cukup saja nomor satu di film kami di nomor satu tidak dua nomor satu boleh itu nomor satu masuk ke pertanyaan di kegiatan nah, berarti itu dihapus nomor satu nomor dua jadi nomor satu setuju pak? yang membuatnya iya oke nah, baru disitu melalui pengamatan gambar tentang penampakan alam siswa membuat pertanyaan tertulis menggunakan perasaan tertulis dan barangkali efektif untuk persiapan masalah dengan tenang jadi nanti diukurnya ya atau di testnya di evaluasinya seorang betul-betul harus mampu membuat pertanyaan dengan rosa kata yang laku seperti itu ya cara mengukurnya atau test formatifnya nanti kan harusnya cukup di buat ini dan juga kalimat yang efektif ya itu disitu inti pengumulannya disitu baik kalau sudah setuju kita nah naik ke nomor 2 nomor 3 nomor 3 nomor 2 dengan diskusi nah ini dengan lagi lalu dengan lagi atau mau melalui lagi melalui diskusi pemecahan diskusi pemecahan pemecahan masalahnya perlu dicatangkan diskusi pemecahan masalah ya kalau pemikiran saya kalau masalah dipecah-pecah itu akan semakin banyak tidak apa-apa maksudnya maksudnya melalui diskusi cukup segitu ya tentang nah tentang 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 siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah kesehibahan lingkungan dengan tempat masalah kesehibahan ya 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 tetapi kan itu tidak betul harus seperti itu maksudnya kita sesuai dengan pemikiran kita ya ya nah melalui diskusi siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tempat bagaimana dengan apa-apa eh materi diskusi bisa bisa lebih jelas kalau ada diskusi tentang ya entah entah apa tadi kenapa kenapa sesuai sesuai mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat masalah-masalah keseimbangan mengidentifikasi ya nunggu ayah yang mengidentifikasinya identifikasinya identifikasinya masalah lingkungan masalah tidak masalah kelompok masalah 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 yang itu bisa jadi apa banjir banjir bukan masalah-masalah keseimbangan meminta diri kami semacam itu adalah gambaran suatu kegiatan pb-nya terima kasih